Ya kan? Udahlah IQ 78 Ditambah lagi akal hilang Kemana akalnya mereka para jabat-pejabat ini Apakah otak cuma jadi hiasan di kepala Berlogo Nusantara gitu Cuma jadi hiasan doang, jadi pajangan doang Jadi aksesoris doang di kepala Nah, uzubillah min, zalik Kalau pikir-pikir, muhalal muharam Itu yang menentukan hanya Allah SWT Gimana sih? Dalam Al-Quran, minuman keros ini disebut Khomer Diambil dari kata Khomaro Para ulama mengatakan bahkan ketika menjelaskan Diharamkannya Khomer Karena itu menghilangkan yang namanya akal Ya kan? Nah, apakah otak pejabat kita ada di dengkul? Apakah otak pejabat kita nggak ada? Atau ada? Komentar dah tuh di kolom komentar Darun Nadwah itu dulu Sebelum pemerintahan Quraish itu Parlemen Kapi Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Al-Fakir, Rabbi Faisal Pada kesempatan ini, Saudara Rabu 2 Oktober 2024 Bagaimana keadaan Saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat Wa alafiat mulia barukah Amin Bahan yang halal? Bahan halal apaan? Contoh Contoh ya Contoh Contoh kalau ayam Ayam kan halal bahannya Halal Tapi kalau ayam itu dicekek Dicekek itu ayam diinjek Jadi haram kan? Ya kan? Aduh kalau bahan-bahannya patokannya halal Maka hasilnya pasti halal gitu Dalihnya Sesat pikir Ayam Ya kan? Ayam Bebek atau apapun Kalau diinjek Kalau nggak disembleh Atas nama Atas nama Allah SWT Ya jadi haram Ya kan? Atau disembleh tapi untuk persembahan Buat sesajen Buat jin Buat pohon Ya kan? Buat ratu kidul Ratu selatan Ratu utara Ratu barat Ratu ratuan lah Ya jadi haram Ya kan? Gimana sih tanggapannya? Saudara Komentar Apakah Ini pertanda otak Yang penting ada di dengkul Ya kan? Yang penting terpenuhi semua target Setoran Pundi-pundi Pulus Ada pulus Urusan mulus Nggak ada pulus Mampus Mampus Rekening berapa Persen berapa Kenaikan berapa Coba diaudit 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 kementerian agama Yakut-yakut diaudit Kekayaannya Kenaikan haratannya sekarang itu berapa Sampai seberapa Nanti kalau nanti miras Dibilang halal Nanti ada korupsi halal Dana haji halal Ya kan? Diambil Halal Maling Maling halal Ngeri kan? Narkoba halal Ya kan? Fufufafah halal Pelacur halal Maling halal Korupsi halal Jina halal Karena yang lakukan jina adalah toko ormas Jadi halal Ngeri-ngeri Apakah begitu? Ini saudara ada berita nih Kementerian agama Blah-blah-blah Menanggapi respon dari MUI Penjelasan kementerian agama Soal produk bir, wine, dan tuak Yang dapat sertifikat halal Apa nih penjelasan kementerian agama? Kita lihat saudara Dari kompas.com Badan penyelenggara jaminan halal BPJH kementerian agama Buka suara Soal temuan MUI Nah Yang mendapat produk yang dengan nama Tuyul, tuak, bir, dan wine Mendapat sertifikat halal Hal tersebut dikatakan ketua bidang fatwa MUI Asroruniam Ketika merespon video masyarakat yang menunjukkan produk dengan nama wine Hingga tuyul sertifikat halal Nah Menurut Kepala Busat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamed Selamat Burhanuddin Ya Bukan Selamat Mulyono Selamat Burhanuddin Persoalan tersebut hanya berkaitan dengan penamaan Bukan soal kehalalan produknya Oh soal nama Iya soal nama PSK halal bisa dong Kan nama doang Ya kan Bisa ya Oh iya 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 Soal apa Nama doang Nama doang Ya kan Berarti kayak model di Betawi gitu ya Bir peletok gitu ya Ternyata bukan bir Tapi minuman ya kan Ternyata begitu ceritanya Menurutnya gitu kan Nah dia mengatakan Masyarakat tidak perlu meragukan produk yang telah sertifikasi halal Karena sudah terjamin kehalalnya Kehalalannya sudah terjamin Dijamin siapa? Dijamin manusia Dijamin akalnya manusia Terus jadi diakal-akalin gitu Apakah begitu? Dijamin siapa? Yang berhak menentukan halal haram Allah SWT Bukan siapapun Bukan kementerian agama Bukan BPJPH Dan lain sebagian macamnya Nah disinilah butuh Ijitihat Butuh seorang mujitahid Butuh seorang ulama Yang fokus dibahas di soal ini Ya kan Bagaimana faktanya gimana Sumbernya dari mana Ini produknya dari mana Ya kan Terus proses pembuatannya Buat apa Dari apa Pakai sarana apa Nah disinilah butuh ketelitian dari seorang ulama Harusnya Jadi ulama itu jangan jadi stempel doang Stempel apa nih? Ada apa nih? Ada produk Stempel stempel halal Ada produk-produk halal Stempel stempel halal Ini bukan stempel doang Ulama Harus bisa mengkaji Dan juga mentelaah Mentadaburi lah Minimal maksimal lah Diteliti tuh Ya kan Di keker-keker tuh Di keker-keker ya kan Kayak seorang dokter Itu kan di keker-keker ya kan Nah menurut Laman resmi Kementerian Agama Karena telah melalui Proses sertifikasi halal Dan mendapatkan ketatuan halal Dari komisi patwa MUI Atau komisi patwa produk halal Sesuai mekanisme Yang berlaku Sertifikasi produk halal Sudah diatur Mamat nambahin Soal penamaan produk halal Sebenarnya sudah diatur Dalam regulasi SNI Tentang peseratan umum pangan halal Selain itu Patwa MUI nomor 44 Tahun 2020 Tentang menggunakan nama Bentuk kemasan produk Yang tidak dapat Di sertifikasi halal Juga mengatur soal Penamaan produk halal Nah penamaannya juga diatur Produk halal Jadi pengajuan sertifikasi halal Juga bisa dilakukan Jika tidak sesuai dengan etika Dan kepatutan yang berlaku Di masyarakat Menjadi demikian Mamat tidak mengungkiri Bahwa masih ada nama produk Yang tidak sesuai SNI Dan tidak sesuai patwa MUI Namun bersertifikat halal Hal ini terjadi Karena masing-masing memiliki Pendapat beda-beda Terkait penamaan produk Hal ini dibuktikan Dengan data kami Di si halal Yang produk WEN Contohnya tadi Dapat sertifikat halal Diterbitkan ketatapan halal Komisi MUI itu Berjombolah sebanyak 61 produk BPJPH juga menemukan produk WEN Yang sertifikat halal Diterbitkan berdasarkan Ketetapan halal Komisi patwa MUI Sebanyak kurang lebih 8 produk Nah disampaikan juga Untuk produk dengan nama Gunakan 2 kata tadi Yang ketatapan halal Dari Komisi patwa MUI Adalah produk yang telah melalui Pemeriksaan atau pengujian Oleh LPH Dengan jumlah terbanyak Berdasarkan LPH LPPOM Sebanyak 32 produk Selebihnya dari lembaga lain Nah apapun Perbedaan pendapat kalian Ya kan Mau PPBJH kek Kementerian Agama kek Mau MUI kek Apapun perbedaan pendapat Buberin aja Buberin Ditampangin aja Dibuka aja ke publik Apa nih Hasil auditnya apa Ini terdiri dari ini Terdiri dari ini Terdiri dari itu Ya kan Apa saja Jadi ada transparansi disitu Jangan sama sekali Mengaburkan dan menguburkan Fakta yang sebenarnya Bagaimana menurut saudara Mungkin ada yang mau diskusi Komentar di kolom komentar Sangat jelas sekali Sangat jelas Bahwa yang namanya Produk homer Apapun dia Terlepas dia itu Mau pakai restu MUI kek Mau restu dari kemenak kek Merestu dari preketek kek Merestu dari manusia kek Dari akal manusia kek Atau apapun namanya Kalian sebut lah Ya kan Lembaga apapun Ya homer Komer itu halal Hilang udah akal Ya kan Udah lah IQ 78 Ditambah lagi akal hilang Kemana akalnya mereka Para jabat-pejabat ini Apakah otak Cuma jadi hiasan di kepala Berlogo Nusantara gitu Cuma jadi hiasan doang Jadi pajangan doang Jadi aksesoris doang Di kepala Na'udzubillah min zalig Jika kau pikir-pikir Muhalal muharam Itu yang menentukan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Gimana sih Dalam Al-Quran Minuman keros ini disebut homer Diambil dari kata homero Para ulama mengatakan Bahkan ketika menjelaskan Diharamkannya homer Li'annahu homerul akal Karena itu menghilangkan Yang namanya akal Ya kan Nah apakah otak pejabat kita Ada di dengkul Apakah otak pejabat kita Gak ada Atau ada Komentar Datuh di kolom komentar Darunadwa itu dulu Sebelum pemerintahan Kurais itu Parlemen kapir Parlemen togut Para kurais Kapir Arab jahiliya Yang paling bergensi Itu dijual Dalam keadaan mabok Hanya dengan sebotol homer Nah Pusat kekuasaan Orang-orang kapir Parlemen togutnya orang kapir Itu dijual Sama para pemabok Nah Sekarang pertanyaannya Apakah negara yang sekarang ini Akan dijual juga Dengan hanya Segelas miras Dan seteguk Label Halal MUI Atau label halal kemenak Innalilahi Bahwa Nabi SAW Memang benar mengabarkan Bahwa di akhir zaman Akan terjadi banyak fitnah Seperti di carinya harta Tanpa peduli hal-haram Manusia menghalalkan homer Menghalalkan homer Itu sudah dinubuahkan Sudah diprediksi Oleh Nabi SAW 1.300 tahun yang lalu Namun yang diperhatikan Di sini sebagai muslim Adalah Sebagai peringatan kita Agar tidak terjerumus Mau homer apapun Kedok apapun Berlogo Halal jutaan Logo pun Ada di produk itu Kita harus tetap waspada Ya kan Jangan sampai ngomong Seperti orang-orang Jawa Kebanyakan Iki zaman edan Ne ora edan Ora keduman Maksudnya Kalau tidak mengikuti arus zaman Meskipun sudah rusak Ia tidak akan mendapat Bagian dunia ngeri Jangan sampai Ada yang kayak gitu Ngomongnya Ya kan Iki zaman edan Ne ora edan Ne ora keduman Ya kan Gak ada keduman-keduman Ya kan Lawan arus Kan gitu arusnya Bukan seperti itu Muslim itu bukan Yang ikut arus Tapi orang yang lawan arus Nabi Musa lawan arus Kepiraun Ya kan Gak ikutin arus Sepiraun Ya kan Dan banyak kisah-kisah lagi Yang lain Nabi Ibrahim Lawan arus Kepada namrud Ya kan Gak ikut aturannya namrud Nah kita lawan arus Karena itu kebiasaan Para nabi dan rasul Lawan arus Bukan ikut Dan tunduk Ya-iya aja Pada apa Realitas dan kehidupan Apa yang ada Apalagi yang datangnya Dari penguasa Ya-iya aja Kagak bisa Begitu ceritanya Nah bahkan Akal Kalau udah dirusak Sama homer Ya kan Itu jadilah orang-orang Yang seperti apa Seperti binatang Udah gak ada lagi Taklip syariah Itu udah hilang Diangkat pena Orang-orang yang Hilang akal Ya kan Ngeri kan Ngeri Pasrah Jadi kemana arus laut Membawa Yang penting ikut arus Padahal yang ikut arus Itu udah jalanan aja Hidup Ngalir aja hidup Ya kan Padahal yang ngalir hidup Itu cuma Ikan mati sama tai Nah itu Ngalir aja itu hidupnya Ya kan Nah sementara muslim Kan punya akal Ya kan Kalau udah Nggak punya akal Udah minum homer Itu bahaya Apalagi Di antara tujuan syariah Adalah makul siduh syariah Menjaga akal Nah yang menjaga akal Ini hisbu akal ini Adalah negara Bukan ormas Bukan MUI Bukan kementerian agama Tapi negara Di dalam sistem Pemerintahan Islam Nah itulah hisbu akal Menjaga akal Dan ini hanya bisa terjadi Diwujudkan dengan Adanya negara Yang berdasarkan Pemerintahannya Seperti Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan para sohabat Jangan gara-gara miras Disebar lewat negara Lewat undang-undang Lewat aturan Lewat label Habelan Halal-halalan MUI Maka hilang akan Hilang akal akan menyebar Jangan sampai kayak gitu Udah lah IQ 78 Hilang pula akal Bila manusia bangsa ini Hilang akal Maka yang bekerja lagi Bukan manusia Tapi binatang Yang menyerupai manusia Inilah yang disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ula'ika kal'an'am Balahum Adol Mereka menjadi seperti binatang Bahkan lebih sesat lagi Ngeri Ngeri Benar Dengan hilangnya akal Manusia tidak saja Berlaku seperti binatang Mereka akan melakukan Tindakan yang melebihi binatang Contoh Contoh Pernikahan sesama jenis Itu manusia ada Tapi di hewan Tidak pernah ada Anjing Seanjing-anjing yang anjing Yang paling anjing Itu tidak ada Anjing laki-laki nikah Dengan anjing laki-laki Tidak ada Tapi manusia ada Ada Karena apa? Karena itu manusia Lebih sesat Lebih jauh daripada binatang Tapi kenyataan dalam hidup manusia Banyak yang menikah Sesama jenis Bahkan menghilangkan akal Disengajain Dihilangin akal Dengan gaya-gayaan Artinya Dengan miras Kerugian negara Tidak saja berupa matril Bahkan merupakan Rugi juga Kemanusiaan Hilanglah semua manusia Punak sudah Kasian benar Miris Udah IQ 78 Ditambah pulang Hilang akal Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh